Hai, good morning student. Selamat pagi semua. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Miss C. Hafni pada mata pelajaran PJOKA. Nah, seperti biasa, ayo sebelum belajar, boleh siapkan buku cetak dan botol air minumnya. Nah, hari ini kira-kira kita akan belajar apa lagi, student? Dan hari ini kita belajar gerak manipulatif. Nah, ini kan sudah pernah kita pelajari, Miss C. Hafni. Nah, jadi hari ini kita mereview ulang pelajaran yang sudah pernah Miss C. Hafni beritahu, yaitu gerak manipulatif dan aktivitas jasmani. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran 3 dan pelajaran 4. Nah, sekarang Miss mau pastikan studentnya sudah mengingat dan memahami pelajaran yang sudah Miss berikan di minggu-minggu yang lalu di pelajaran 3 dan 4. Nah, sekarang gerak manipulatif. Gerak manipulatif itu, ayo diingat kembali, adalah suatu aktivitas gerak yang dilakukan secara terampil dengan menggunakan objek ataupun alat. Nah, kemudian contoh-contohnya yaitu melempar bola, menangkap bola, memantulkan bola, dan menendang bola. Nah, contoh lainnya, selain itu, ayo kita lihat buku cetak halaman 27. Nah, ayo student semua buka buku cetak halaman 27 di pelajaran 4. Nah, contoh-contoh gerak manipulatif. Yang pertama itu ada melempar bola ke keranjang, kemudian melempar bola ke atas. Nah, maksudnya itu melempar bola ke keranjang atas ya. Kalau yang tadi keranjang membawa, sekarang datang ke keranjang atas. Nah, kita lanjut lagi. Melempar bola besar. Nah, yang ketiga itu melempar bola besar. Yang keempat, menggulirkan bola berpasangan. Nah, selanjutnya memantulkan bola, memasukkan belang. Wah, banyak sekali ya student, contoh-contohnya. Nah, itulah dia contoh-contoh gerak manipulatif. Nah, ada lagi. Itu yang dimainkan menggunakan tangan. Nah, itulah contoh gerak manipulatif yang menggunakan tangan. Apun bolanya dimainkan menggunakan tangan. Nah, kemudian, dia boleh gunakan di rumah ketika memainkan. Nah, selain yang tadi, masih ada lagi gerak manipulatif, yaitu permainan bola kaki. Nah, kalau permainan bola kaki ini dimainkan menggunakan kaki. Nah, kalau tangan manipulatifnya menggunakan tangan, sekarang menggunakan kaki. Nah, yang pertama itu mengiring bola. Yang kedua, menendang bola berpasangan tanpa sesasaran. Kemudian, menendang bola kesasaran. Atau seperti menendang-hendak-menendang bola penalti. Nah, jadi, satu lawan satu ada kipar dan ada sima nendang. Nah, sekarang, kita lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran 4. Nah, ini juga sudah kita pelajari. Misalnya, hanya ingatkan sedikit lagi di pelajaran 4 ini. Pelajaran 4 itu aktivitas just money. Nah, aktivitas just money itu apa? Aktivitas just money adalah setiap gerakan tubuh yang mengeluarkan energi. Nah, contohnya itu berjalan, berlari. Nah, banyak sekali contoh aktivitas just money. Nah, aktivitas just money yang ada di buku cetak. Ayo, buklah buku cetak. Pelajaran 4, halaman 37. Kita belajar dua aktivitas just money. Yaitu melatih keseimbangan dan melatih kelincahan. Nah, yang pertama, halatih keseimbangan. Halatih keseimbangan ini banyak sekali. Pelajaran student, yaitu yang pertama, berjalan jinjit. Yang kedua, keseimbangan dengan jengkok. Kemudian, berjalan silang. Variasi berdiri satu kaki. Kemudian, berjalan di peratian. Kemudian, bermain jengkok. Wah, banyak sekali. Nah, jadi permainan-permainan itu dapat melatih keseimbangan. Ini permainan tradisional juga dapat melatih keseimbangan. Yaitu memasukkan pensil ke botol. Nah, ini juga permainan tradisional yang dapat melatih keseimbangan tubuh. Nah, yang terakhir, ada permainan berlomba tujuh kos. Ini berdiri dari beberapa gerakan yang berfungsi untuk melatih keseimbangan juga. Atau bermanfaat untuk melatih keseimbangan tubuh. Nah, yang pertama, menutup ke batang. Berjalan jenjit. Berdiri dengan dua tumit. Meneruskan kaki ke depan. Berjalan silang di atas garis. Berjalan sambil jenjit. Kemudian, yang terakhir, anak berjalan sambil jenjit. Ya, sama saja. Ini gerakan berjalan jenjit. Nah, itulah dia beberapa contoh gerakan atau permainan yang dapat melatih keseimbangan tubuh. Nah, jadi sudah semua boleh melakukan gerakan itu di rumah masing-masing. Nah, berikutnya aktivitas jenjit yang kedua yang kita akan pelajari yaitu latihan kelincahan. Nah, latihan kelincahan ini, latihan kelincahan ini juga. Banyak sekali permainan-permainan yang bisa melatih kelincahan. Banyak latihannya. Yang pertama itu boleh bola beranting. Bola beranting atas dan bawah, kiri dan kanan. Kemudian dari bawah juga bisa. Nah, banyak sekali cara memainkan atau cara gerak yang bisa melatih kelincahan permainan bola beranting ini. Nah, yang berikutnya, permainan menjala ikan. Nah, permainan yang menjala ikan juga merupakan permainan yang sangat-sangat bisa melatih kelincahan tubuh kita. Nah, jadi sekarang Miss juga mau kasih ingatkan dulu tadi Miss lupa untuk ingatkan. Nah, kelincahan itu adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah, berputar arah, berbalik arah dengan cepat dan tepat dan tetap seimbang. Nah, itu dia keseimbangan. Jadi, permainan-permainan ini bisa melatih atau bermanfaat untuk melatih kelincahan tubuh. Nah, yang kemudian ada lagi permainan burung elang dan induk ayam. Nah, permainan elang dan induk ayam ini juga bermanfaat untuk melatih kelincahan tubuh. Kemudian, perlombaan balik. Wah, sudah jelas sekali. Berlomba bolak-balik memindahkan bola. Nah, ini juga permainan yang sangat bagus untuk melatih kelincahan maksud Miss Shafny. Nah, sekarang ada lagi permainan bintang berpindah. Wah, bintang berpindah juga kemarin Miss Shafny sudah ada bagikan videonya kepada student. Nah, jadi bintang yang dikejar oleh awan, bintang akan berusaha lari dan hingga di depan temannya. Nah, contoh permainan ini ada di video yang ada di Google Site. Kemudian, lomba balap karung. Nah, jadi banyak sekali. Nanti kalau Miss Shafny ada pertanyaan. Yang pertanyaan seperti itu, baik ketika ujian. Contoh permainan yang dapat melatih kelincahan adalah. Nah, jadi student semua boleh mengingat nama permainan tadi. Ada balap karung. Kemudian ada bermain bintang berpindah. Perlombaan lari burung elang dan induk ayam. Permainan menjala ikan. Kemudian permainan buah berantik. Wah, banyak sekali ya student ya. Boleh diingat ya nama permainan tersebut. Nah, jadi itulah review atau mengingat kembali sekedar mengingat kembali pelajarannya yang sudah pernah kita pelajari. Nah, sekarang Miss Shafny mau kasih tugas latihan. Tugas latihannya adalah. Ini permainannya akan kita lakukan bersama-sama. Nah, jadi hari ini Miss Shafny mau kasih tugas latihan. Tidak ada catatan, hanya tugas saja. Dan tugasnya berupa challenge. Berupa challenge yang ada di Google Form. Miss Shafny minta studentnya nanti setelah selesai pelajaran bebek. Silahkan buka Google Form. Di sana Miss Shafny akan kasih challenge. Ada tiga gambar. Silahkan pilih salah satu. Kemudian melakukan gerakan tersebut di rumah masing-masing. Kemudian take a picture atau ambil gambar atau koru. Kemudian upload ke Google Form yang ada di Google Site Shafny. Nah, jadi student semua cukup. Maka satu gerakan saja. Dan foto satu gerakan saja. Yang mana kira-kira yang sudah bisa lakukan di rumah. Oke. Nah, jadi itu saja tugasnya hari ini. Jadi tidak boleh tidak dikerjakan. Harus dikerjakan. Karena Miss Shafny mau ambil nilai ketampilannya dari challenge tersebut. Oke, student. Nah, jadi Pak. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ayo jangan lupa kerjakan challenge-nya. Dan jangan lupa untuk baca buku cekat pelajaran 1, 2, 3, dan 4. Dan cekatan 1, 2, 3, dan 4. Untuk bahan isi-isi penelayan akhir semester di awal Desember nanti. Oke, student semua cukup sampai di sini. See you next time. Thank you. Goodbye. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.